Alam Semesta Alternatif Mekanika kuantum adalah teori dasar dalam fisika yang memberikan gambaran tentang sifat-sifat fisika alam pada tingkat atom dan subatom. Lebih lanjut lagi beberapa saat. Untuk saat ini aku ingin pindah ke topik yang sedikit filosofis. Apa menurutmu hak kebebasan itu ada? Setiap keputusan yang kau buat? Setiap jalan yang kau ambil? Apakah kau pikir itu sudah ditentukan sebelumnya? Atau terserah itu pilihanmu? Bagaimana jika kau memilih untuk tidak di sini hari ini dan malah pergi keluar dengan teman-temanmu? Bagaimana jika orang tua Hitler tidak pernah bertemu dan dia tidak pernah lahir dan tidak ada perang dunia kedua? Ketika kau melempar koin, kau pikir kemungkinanmu mendapatkan ekor adalah 50-50. Tapi bagaimana jika sudah ditentukan oleh alam bahwa sebaliknya? Atau bagaimana kau bisa mendapatkan kepala dan ekor secara bersamaan? Oke, tahan pemikiran itu untuk saat ini dan mari kita bicara tentang eksperimen pemikiran terkenal yang diusulkan oleh fisikawan Austria Erwin Schrödinger, kucing Schrödinger. Ingat, ini hanya eksperimen pikiran dan tidak ada hewan yang sungguh disakiti. Jadi beginilah caranya. Masukkan kucing ke dalam kotak dengan atom uranium dan tabung gas beracun yang tertutup. Kemudian tambahkan detektor radiasi yang akan meledak jika atom uranium meluruh. Sehingga mendorong tabung dan mengeluarkan gas beracun, ini akan membunuh kucing. Tapi ini masalahnya. Pembusukan terjadi secara acak. Itu bisa terjadi sekarang atau setelah 20 menit atau bahkan setelah seribu tahun. Kita tidak tahu kapan. Jadi jika pembusukan tidak terjadi, detektor radiasi tidak padam dan toples tidak didorong dan gas beracun tidak keluar sama sekali. Semua mengarah ke kucing yang masih hidup. Jadi itu semua tergantung pada atom yang meluruh atau tidak, kan? Schrödinger menggunakan eksperimen ini untuk mengilustrasikan dunia kuantum yang aneh. Mengapa aneh? Karena teori kuantum menyatakan bahwa sampai sebuah partikel dia mati, ia sungguh ada di semua keadaan yang memungkinkannya berada secara bersamaan. Artinya sampai kau membuka kotak itu dan melihat, kucing di dalamnya masih hidup dan juga mati. Kau lihat, alam semesta terdiri dari materi dan semua materi di alam semesta termasuk kita. Terdiri dari atom dan partikel subatomnya. Jadi, ketika kau melempar koin ke udara, hasil antara kepala dan ekor mungkin terjadi. Dan sesuai dengan mekanika kuantum, ketika mendarat di tanah, alam semesta membelah diri menjadi dua. Satu, kau mendapat kepala dan di sisi lain kau mendapat ekor. Ya, alam semesta terus bercabang dengan setiap keputusan yang kita buat tanpa kita sadari. Di satu alam semesta, Shasha di sini sedang belajar mekanika kuantum. Di alam semesta lain, dia adalah seorang mahasiswa hukum. Di satu alam semesta, dinosaurus masih ada karena asteroid itu terbang melewati bumi tanpa menabrak bumi. Iya, Roger. Apa mungkin bagi kita untuk lakukan perjalanan ke dunia alternatif ini? Pertanyaan bagus. Jawabnya adalah, kita belum tahu. Satu-satunya kemungkinan adalah, jika kebetulan alam semesta kita tumpang tindih dengan yang lain untuk sesaat. Tapi, bukankah menarik untuk mengetahui bahwa di suatu tempat di luar sana ada kau yang lain, yang... yang... bahagia. Itu Daniel Adams, seorang profesor fisika di Universitas Elmonta. Fisika adalah cinta keduanya, karena cinta pertamanya adalah Fiona, tunangannya yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dua tahun lalu, Daniel dan Fiona jatuh cinta, dan mereka akan segera menikah. Tetapi... Fiona, tidak! Atas nama Bapak, anak, dan roh kudus. Kecelakaan itu fatal. Fiona telah pergi. Dunia Daniel hancur seketika. Setelah beberapa bulan, dia kembali bekerja. Fisika menenangkannya, dan gagasan bahwa di suatu tempat di alam semesta, Fiona-nya masih hidup, menyembang hatinya. Jauh di dalam pikirannya, Daniel tidak menyadari bahwa dia telah mengambil jalan yang berbeda. Jalan yang dilarang masuk karena jembatan tua yang rusak di depan. Apa itu? Apa itu? Apa yang baru saja aku lihat? Daniel mengabaikan pikiran itu dan melanjutkan mengemudi. Saat dia mencapai kota dan melewati 22nd Avenue, dia melihat bahwa kedai kopi favoritnya adalah kedai kebak. Sedikit lebih jauh ke bawah, salon yang selalu dia kunjungi adalah toko mainan. Papa Andre Kelamo Besar di persimpangan yang ada foto wali kota Goldie Wilson sekarang berubah jadi Rebecca Johnson lawannya. Apa? yang terjadi? Apa? Darius Adam? Seorang peniru? Siapa kau? Dan apa yang kau lakukan dengan wajahku di rumahku? Apa? Aku akan memanggil polisi. Kau, kau, kau peniru. Aku bukan peniru, kau yang peniru. Ini rumahku. Kau lah yang memakai wajahku. Bagaimana mungkin? Mata Daniel melebar, dan kejadian di jembatan itu kilas balik di depannya. Ya ampun. Ya ampun. Siapapun kau, kau membuatku takut. Tidak perlu takut, Daniel. Aku adalah kau. Namaku Darius, dan aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. namamu adalah Darius di alam semesta ini. Hai, nama aku Daniel. Aku berasal dari alam semesta alternatif. Alternatif apa? Kemarilah, duduk. Mari aku jelaskan. Tidak perlu panik. Apa kau fisikawan? Bukan. Aku seorang ahli jantung. Oh, jadi alam semesta kita terbelah saat aku memutuskan fisika dan kau, biologi. Astaga, kau sungguh membuatku takut. Daniel menjelaskan kepada Darius semua tentang konsep beberapa alam semesta. Darius tidak yakin. Jika tidak ada cara untuk melakukan perjalanan antara alam semesta, bagaimana kau bisa di sini? Ah, tidak. Maksudku, ada cara untuk melakukannya. Hanya saja kita belum memahami hal itu. Aku sedang mengemudi ketika lubang cacing terbuka. Entah bagaimana alam semesta kita tumpang tindi. Dan aku masuk melaluinya, dan aku di sini. Ada beberapa contoh di mana orang berakhir di dunia paralel dan kembali. Kau bisa mencarinya di internet dengan cepat. Aku tak pernah berpikir untuk menjadi salah satu dari mereka untuk aku akan sangat menghargaimu jika kau meninggalkanku rumahku, tuan alam semesta alternatif. Tidak. Tidak tunggu apa kau sudah menikah? Belum. Apa Fiona masih hidup? Bagaimana kau mengenal Fiona? Apa dia masih hidup? Tentu saja, dia masih hidup. Daniel memandang Darius dengan senyum di wajahnya, dan kemudian mulai menceritakan segalanya. Darius yang mendengarkan dengan seksama, mau tak mau merasakan hubungan yang aneh dengan Daniel. Oh, aku tidak tahu apakah aku mempercayaimu, tapi jika kau mengatakan itu benar, maka aku minta maaf. Tak bisa kubayangkan alam semesta tanpa Fiona. Percayalah, aku juga tidak bisa. Lagipula, kapan pernikahannya? Pernikahan? Astaga, aku bahkan belum memberitahu perasaanku. Tunggu. Apa? Belum, Bung. aku tidak punya keberanian. Bagaimana jika dia menolak? Aku tidak sanggup kehilangan sahabatku. Darius, apa yang kau lakukan? Kau harus memberitahunya tentang perasaanku. Aku tidak bisa. Bagaimana jika aku bantu? Ehm, telepon dia. Sekarang. Aku tidak akan... Telepon saja dia. Tanyakan dia ada di mana. Astaga, apakah orang-orang di alam semestamu menyebalkan? Cepat telepon dia. Baiklah. Nyalakan pengarah suaranya. Halo? Air mata mengalir dari mata Daniel saat dia mendengar suara Fiona setelah dua tahun. Halo? Darius? Ehm, hai Fiona. Di mana kau? A-aku di Southern Mall. Kenapa? Katakan padanya aku berada di sekitar situ dan ingin bertemu. Ehm, Oh, oke. Kau mau nongkrong? Tentu. Temui aku di sini. Oke, sampai jumpa. Ayo pergi. Kenapa kau lakukan ini? Hei, kita kehilangan dia di alam semestaku. Kita tidak bisa kehilangan dia di sini, bukan? Ehm, itu dia. Di mana? Dan saat itulah dia melihatnya. Cinta dalam hidupnya di alam semesta yang lain. Dia tampak persis sama. Senyumnya berseri-seri, matanya berbinar. Sekarang, apa kau ingat apa yang harus kau katakan? Iya. Hai. Hai. Ehm, Fiona. Ada sesuatu yang sudah lama ingin aku katakan padamu? Ya. Ehm, Ehm, Ayo, katakan. Aku pikir ingin berkeliling dunia. Kau tahu. Ehm, Oke. Maaf, itu saja. Hanya itu yang bisa kukatakan. Sampai jumpa. Darius! Apa kau bodoh? Aku tidak bisa. Jantungku berdebar-debar. Tunggu di sini. Fiona, sejak aku bertemu denganmu, aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Kau adalah hal pertama yang aku pikirkan ketika aku bangun. Dan kau adalah hal terakhir yang aku pikirkan ketika aku tidur. Aku tidak bisa membayangkan dunia tanpamu. Saat tidak bersamamu, dunia aku terasa tidak lengkap. Kau adalah harapanku, keyakinanku, keinginanku untuk hidup. Aku mencintaimu, Fiona. Aku sangat mencintaimu. Dasar, idiot. Butuh waktu lama bagimu untuk mengatakannya. Aku juga mencintaimu. Kau sangat cantik. Aku akan selalu mencintaimu. Kenapa kau menangis? Air mata bahagia. Aku akan pergi sebentar. Terima kasih, Darius. Dia milikmu sekarang. Terima kasih. Ini. Berikan ini padanya saat kau melamar dia. Aku beli ini untuk pernikahanku. Boleh aku memelukmu? Tentu. Sekarang pergi. Dia menunggu. Bagaimana denganmu? Aku akan kembali ke alam semestaku. Caranya? Jika alam semesta kita telah bertabrakan, maka lubang cacing masih terbuka. Sejajar dengan jembatan tempatku mendarat. Ya, ada jembatan yang sedang dibangun di sebelahnya. Terima kasih. Sekarang pergilah. Daniel melewati jembatan yang sedang dibangun dan berdoa agar asumsinya benar. Ini harus berhasil. Daniel menyadari bahwa dia kembali ke alam semestanya ketika dia melihat bahwa kedai kopi favoritnya ada di tempatnya. Salon itu juga ada di sana dan papan reklama di persimpangan itu ada foto wali kota Goldie Wilson. Daniel sekarang pindah karena dia tahu bahwa di alam semesta lain Fiona-nya masih hidup dan bahagia. Mari kita bicara tentang eksperimen pemikiran terkenal yang disebut Kucing Schrödinger. Ingatlah, ini hanya eksperimen pikiran. Kalian tidak boleh mencobanya di rumah atau dimanapun.